Angkatan Bersenjata Yaman dan Kelompok Perlawanan Islam di Irak kembali menyerang Israel pada hari Jumat, 9 Agustus 2024. Kantor Berita Tasnim menyebut serangan itu adalah serangan yang terkoordinasi dan ditujukan untuk membalas Israel atas tindakan genosidanya di jalur Gaza. Serangan tersebut menargetkan pelabuhan UMM al-Rashrash atau yang juga dikenal sebagai pelabuhan Eilat. Menurut Tasnim, serangan Yaman dan kelompok perlawanan Islam Irak dilancarkan dengan pesawat Nirawak atau drone. Pesawat itu dilaporkan berhasil mencapai targetnya. Sementara itu, pemimpin kelompok Ansarallah atau Houthi di Yaman yang bernama Abdul Malik al-Houthi mengatakan perang melawan Israel telah mencapai titik puncak. Titik puncak itu dicapai setelah Israel membunuh kepala biropolitik Hamas, Ismail Haniyeh, dan Panglima Hezbollah, Fuad Shur. Sehari sebelumnya, Al-Houthi mengatakan akan membalas serangan Israel di kota Hodeidah bulan lalu. Dalam serangan tersebut Israel menargetkan tangki bahan bakar dan empat kren besar yang digunakan untuk memindahkan kontener. Israel mengklaim Houthi menggunakan kren itu untuk mengimpor senjata dari Iran. Serangan itu adalah balasan Israel atas serangan pesawat nirawak Houthi di ibu kota Israel, Tel Aviv. Dalam pernyataannya pada hari Kamis, Al-Houthi mengklaim serangan balasan Houthi terhadap Israel tak bisa dihindari dan akan datang. Houthi menyebut akan berkoordinasi dengan poros perlawanan untuk menyerang Israel. Poros perlawanan adalah sebutan untuk kelompok perlawanan yang didukung oleh Iran. Anggota kelompok itu termasuk Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, Hezbollah di Lebanon, dan kelompok militan Suriah dan Irak. Saat ini situasi di timur tengah makin panas karena kelompok perlawanan sudah berjanji akan membalas serangan Israel yang menewaskan Haniyeh dan Shukr. Diketahui, pelabuhan Eilat yang baru saja diserang Yaman sebenarnya sudah menyatakan bangkrut beberapa waktu lalu. Eilat bangkrut setelah diderah serangan Houthi dan kelompok perlawanan Irak. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!